Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara pemerintah segera menyosialisasikan program konversi gas ke kompor listrik. Sosialisasi dan uji coba migrasi kompor gas ke kompor listrik ke tingkat masyarakat bakal digelar Oktober 2022 mendatang. Program konversi gas ke kompor listrik ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Program konversi LPG ke kompor listrik atau induksi segera digulirkan pemerintah. Program konversi itu bakal disosialisasikan dan diuji coba ke tingkat masyarakat secara bertahap pada Oktober 2022 mendatang. Salah satu agen gas LPG 3 kg di Tanggrang Selatan Banten mengatakan akan melihat ke depannya apakah akan mengganti usahanya menyusul wacana pemerintah meluncurkan kompor listrik nantinya. Pemerintah kota Tanggrang Selatan saat ini tengah menggodok bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk mensosialisasikan dan uji coba ke tingkat masyarakat konversi gas ke kompor listrik. Pemerintah Tanggrang Selatan juga akan bakal menguji coba daya tahan dan tingkat keamanan dalam penggunaan kompor induksi ke masyarakat. Untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada dilingkungan pemerintah kota. Seperti apa konversi kompor gas ini ke listrik, kemudian bagaimana besar beban biayanya dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa aksi sosialnya yang bisa diinikan oleh PLN ketika masyarakat bisa mengalihkan dari kompor gas ke kompor listrik. Sementara itu rencana pemerintah mengkonversi kompor gas 3 kg ke kompor listrik mendapat tanggapan beragam dari warga kota Depok. Dengan alasan ekonomi warga mengaku keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. Kayaknya warga yang seperti kita, boro-boro buat beli listrik yang dia sekarang mahal kan. Gimana nantinya kehidupan kitanya? Listrik itu kan kadang-kadang mati, apalagi di daerah pinggiran begini bang. Hujan sedikit aja udah mati lampu. Kalau LPG itu kan harganya juga terjangkau lah hanya berapa sih. Sejumlah warga berharap pemerintah mengkaji ulang rencana konversi kompor gas menjadi kompor listrik mengingat kemampuan ekonomi warga saat ini. Tim Liputan, Kompas TV